Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa Terima kasih banyak Bapak atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tentunlah kami supaya kami dapat mendengarkan dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih banyak Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 1, ayat 5-8 Beginilah bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam berahibu-ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi baksa langsung Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Shalom saudara-saudariku, dimanapun kalian berada Saya harap kalian di dalam keadaan yang baik-baik saja ya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Halo teman-teman, nama saya Elvidia Teofani Merutarikan Saya dari desa Sampun, dan saya dari klasis Barusibaya Nah kita kembali kepada firman Tuhan pada hari ini ya Tema kita pada hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Kita ulangi ya, aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah saudara-saudariku, pasti kita pernah bertanya-tanya dong Mengapa kita dilahirkan ya? Apakah kita dilahirkan untuk suatu kebutuhan saja? Nah saudara-saudariku, pertanyaan kita tersebut dijawab oleh firman Tuhan pada hari ini Nah saudara-saudariku di Yeremia 1 ayat 5-8 Menceritakan tentang Nabi Yeremia Sebelum Nabi Yeremia ada di kandungan ibunya Tuhan telah mengenal dia Dan setelah dia ada di kandungan ibunya Tuhan telah menguruskan dia Bahkan saudara-saudariku Saat Nabi Yeremia keluar dari kandungan ibunya Tuhan telah mengutusnya menjadi Nabi pada saat dia sangat muda Untuk bangsa Israel, saudara-saudariku Agar bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan dan kembali bertawabat Saudara-saudariku Saat Tuhan telah mengutus Nabi Yeremia untuk menjadi Nabi saudara-saudariku Nabi Yeremia berkata kepada Tuhan Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi saudara-saudariku Setelah Nabi Yeremia mengatakan perkataan tersebut Tuhan mengatakan kepada Yeremia Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Jadi saudara-saudariku Dari rangkuman tersebut Kita ketahui bahwa Walaupun kita masih kecil Masih sangat muda Janganlah takut untuk menjadi penyebar firman Tuhan Untuk menjadi berkat bagi orang banyak Saudara-saudariku Saat ayat yang ke-8 Saya akan bacakannya Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Jadi saudara-saudariku Sama seperti tujuan kita Untuk lahir Yaitu aku menjadi berkat Jadi saudara-saudariku Walaupun kita masih sangat muda Janganlah takut untuk menjadi berkat saudariku Karena ayat yang ke-8 Tuhan berfirman kepada Yeremia Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Jadi saudara-saudariku Udah sekarang kita aplikasikan berkat di dalam kehidupan kita ya Tapi tunggu deh saudara-saudariku Saya lupa ya Saya mempunyai sebuah ilustrasi Yaitu bagaikan sarung tangan dokter Dan tangan dokter saudara-saudariku Walau dokter itu masuk ke dalam sebuah ruangan operasi Kita melihat bahwa sarung tangannya lah yang bekerja saudara-saudariku Tapi sesungguhnya bahwa kita ketahui Tangannya lah yang bekerja saudara-saudariku Walaupun kita masih sangat muda Janganlah takut untuk menjadi berkat Karena kita bagaikan sarung tangan Dan Tuhan adalah tangan dokter Jadi saudara-saudariku Mari kita aplikasikan Kedang-kedang kita sehari-hari ya Saudara-saudariku Menjadi berkat itu sangatlah mudah Tetapi cara mengerjakannya agak sulit ya saudara-saudariku Saudara-saudariku Cara menjadi berkat itu sangatlah banyak saudara-saudariku Kita mulai dari rumah ya Salah satu caranya adalah Menghormati orang tua Mengjaga adik Tidak melawan orang tua Berkata sopan dengan orang tua saja Itu sudah menjadi berkat saudara-saudariku Jadi saudara-saudariku Cara menjadi berkat itu banyak ya Bahkan tidak terkira saudara-saudariku Jadi saudara-saudariku Mari kita menjadi berkat Agar apa yang kita lakukan Dapat dirasakan orang Betapa besarnya Tuhan Dan semakin memuliakan nama Tuhan Saudara-saudariku Maka saudara-saudariku Mari kita aplikasikan Berkat dalam kehidupan kita ya Walaupun kita masih sangat muda Mari kita berdekat Dengan tema kita pada hari ini Apa ya? Masih ingat kan? Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Marilah kita katakan bersama-sama ya Satu, dua, tiga Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Kita ulangi ya Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah saudara-saudariku Marilah kita buat Berkat ini Menjadi tanggung jawab saudara-saudariku Agar berkat dapat kita selalu ingat Dan di dalam kehidupan sehari-hari Nah saudara-saudariku Demikianlah firman Tuhan ya Selamat menjadi berkat Amin Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih banyak Bapak Kami telah mendengarkan firmanmu Tuhan tuntunlah kami Supaya kami dapat mengaplikasikannya dengan baik Terima kasih banyak Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin